bahan-bahannya simple banget ya dan nggak banyak yang utama yaitu cabai merah keriting atau cabai merah besar lalu saya kalau mau petis ya saya tambahin ini cabai rawit merah biar sama-sama ya kalau mau hijau ya nggak apa-apa sih tapi lebih cakepan merahnya ya lalu lengkuas daun salam bawang merah bawang putih saya selalunya pakai bawang putih cutting jadi nggak usah banyak-banyak karena udah wangi nah ini nanti kita iris-iris semua aja ya Nah kalau mau merah ya silahkan aja ada apa nih namanya cati yang merah keritingnya atau merah besarnya diulut di halusin sedikit ya sebagian maksudnya sedikit aja sih nanti tumis bersama bawangnya dulu mau salam gitu ya baru masukkan cati semuanya nah ini hatinya enggak pakai ampela kita rebus dulu nanti baru iris-iris sedikit kecil tapi jangan terlalu kecil nanti mancur ya catenya iris-iris serong begini ya Nah ini saya haluskan untuk bawangnya iris-iris juga tipis ini udah diiris-iris artinya yuk masak yuk ini seolah merah putih kering arus ini sama langkuas sama saltaun salam ini yang udah dihalusin tadi kita kayaknya kita kayaknya kita jatuh ya biar warnanya merah peti jadi dia riz jatuh ternyata ini kayaknya kita jatuh ya kita jatuh kita jatuh kita jatuh harum banget ya dan sate aduk terus sampai tengah layu ya tapi kalau mau ditambahin air tambahin sedikit nah ini saya tambahin terasi sedikit ya biar enak masih mentah ini sedikit goreng nanti matang lupa garam dan ternyata basah masukkan air lebih dulu ya masukkan juga garam dicin udah basah atau kaldu bubuk sepunyanya masukkan nah nanti kelihatan ya udah merah tuh dan ini nanti teksturnya kental jadi gak banyak air nyemak aja nah ini cukup airnya udah meresap otomatikan siap disajikan ini biasanya buat lontong cap gomeh lontong cap gomeh betulan udah masak ukur ayam dan apa nih lontong cap gomeh selamat mencoba nah ini lontong cap gomeh untuk resepnya ukur ayam dan lode tero ada di video yang lain ya selamat mencoba